Halo guys, Nihao, kembali bersama saya, Robin Chiang. Pelan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wudendami. Jadi, apa itu Wudendami? Jadi, Wudendami atau biasanya dipanggil oleh praktis Indonesia, Moe Yang Chong, atau manusia kayu, ya tapi saya lebih suka memanggilnya dengan nama Mandarin, yaitu Mu Rencuang, ya Mu Rencuang. Arti dari manusia kayu ini, sebenarnya sudah di dalam Mu Rencuang, Mu itu artinya adalah kayu, Ren itu artinya orang, Cuang itu adalah tiang, jadi di sini ada kayu, ada manusia, ada tiang, jadi bukan tiang kayu, juga bukan hanya manusia kayu, tapi di sini adalah tiang manusia kayu. Ya, jadi ini sangat mendalam filosofinya. Jadi, kita tidak bisa menganggap ini sebagai suatu kayu saja, tapi sebagai orang. Maka dari itu kita juga harus menghormati Wudendami kita. Jangan nanti dianggap, wah, hanya sebagai alat. Karena kita juga harus menganggapi sebagai orang juga. Orang yang menemani kita berlatih, orang yang mengajari kepada kita ilmu teknik-teknik baru, ya. Orang yang mengajari kepada kita bagaimana mencari kelemahan-kelemahan dalam pertarungan. Ya, semua bisa diajarkan oleh Wudendami ini. Jadi, alat kabahnya kalau kita benar-benar merawat menggunakan Wudendami kita dengan baik. Berikutnya saya akan membahas tentang anatomi dari Dami. Jadi, karena ini sebagai manusia, maka sesuai manusia, kita mempunyai masih porsi kepala. Jadi, kita ada porsi kepala, di sini ada porsi tengah, yang ada tubuh kita. Di sini, artinya ke bawah, bagi ke bawah. Ke bawah, ini artinya ke bawah. Jadi, di sini kita mempunyai, Dami kita ini mempunyai sutu tubuh yang sama dengan kita. Nah, anatominya, di sini ada dua tangan. Maksudnya, tangan ini apa? Jadi, tangan ini bukan tangan yang menyebar seperti ini. Tapi, tangan ini adalah tangan yang bersilang seperti ini. Mengapa tangannya bersilang seperti ini? Jadi, kita harus bisa membayangkan, pada saat kita bermain Dami, Dami ini seperti menyerang kita. Jadi, contoh, Dami ini memukul kita seperti ini, atau seperti ini. Jadi, seperti ada silang. Nah, pada saat kita memblok atau memukul balik, ya kita harus membayangkan bahwa ada suatu serangan, entah itu tangan kanan lawan, atau tangan kiri lawan. Nah, yang tangannya di bawah ini melambangkan pukulan ke bawah, atau juga bisa ke tendangan ke tangan kita sebelumnya. Jadi, kita bisa membalikkan seperti ini. Yang terakhir adalah kaki. Nah, di sini kaki adalah kaki lawan sepuluh. Jadi, kaki kalau kita berbual pasti lawan di depan kakinya. Ini juga adalah suatu target kita juga menyerang. Jadi, ini kurang lebih adalah anatomi dari Dami. Jadi, kita harus pahami dulu. Untuk tangan, seperti ini. Artinya, bagian dalam seperti ini, ini adalah seperti bagian luar tangan kita, bagian lawan kita. Tapi, juga tidak harus selalu begitu. Kadang, bagian sebelah sini juga bisa berarti tangan luar. Jadi, ini bisa bawa kembali, tergantung pada penggunaan, tergantung juga pada situasi. Jadi, kita harus mengerti anatominya ini dulu, kalau kita bisa menggunakannya lebih baik. Berbagai perguruan menggunakan Dami secara berbeda. Ada perguruan yang hanya mengajarkan Dami, setelah mereka melalui Shulintau, Changkyu, Biuji, baru mereka mulai belajar tentang Dami. Tapi, ada juga perguruan yang mulai Shulintau pun sudah diajarkan menggunakan Dami. Kalau bagi saya sendiri, saya akan menyarankan mulai dari Shulintau sudah menggunakan Dami. Karena, dengan kita berlatih Shulintau pun kita juga bisa merapainya ke Dami. Jadi, Dami ini adalah teman kita, teman separuh kita. Nah, teman separuh kita ini dapat membantu kita mengkoreksi posisi kita. Jadi, jika posisi kita salah, akan terkoreksi, kita bisa lihat. Nah, fungsi dari Dami ini apa? Yang pertama adalah, kita bisa dilatih dengan Dami ini secara maksimal. Jadi, contoh-contoh, pada saat kita dilatih dengan partner, tidak mungkin kita akan memukul partner kita dengan keras. Ya, maka partner kita akan mengambat minggu depannya atau hari berikutnya, dia tidak akan mau berlatih dengan kita lagi, karena sudah kita pukul. Tapi, kalau dengan Dami, kita dapat memukulnya. Jadi, kita bisa memukul dengan keras. Tidak apa-apa, dia tidak akan komplain. Ya, jadi Dami ini juga untuk kita berlatih memasukkan pukulan-pukulan kita ke dalam Dami. Ya, itu salah satu fungsinya. Yang kedua adalah, Dami ini juga melatih untuk kita. Yang kedua adalah, Form. Form ini kita bisa melatih di Dami. Ya, Form ini memang diajarkan kalau sudah menguasai dasar. Jadi, yang saya bilang dasar adalah Shurintao, Changkyu, Yuqi. Baru mereka akan bisa mengenal bagaimana mengaplikasikan form-form tersebut pada Dami dengan form Dami tersebut. Ya, jadi form tadi kosong tadi, diaplikasikan ke Dami dengan Dami. Yang ketiga, kita juga bisa melatih drill. Drill-drill yang kita ulang, 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 sampai akhirnya menjadi mahir. Ya, itu kita bisa juga lakukan Dami ini. Tanpa teman yang hidup ya, teman sepaling kita. Jadi, Dami ini juga bisa mewakili teman kita untuk kita tetap berlatih di rumah. Jadi, jangan sampai kalau kita tidak ada teman di rumah, lalu kita bilang, ah saya tidak mau latih. Nah, Dami ini akan membantu kita untuk berlatih. Jadi, yang nomor tiga. Yang nomor empat adalah, kita juga dapat mencari sistemasi juga. Sistemasi itu adalah cara bertarung. Cara kita memasukkan serangan, seperti itu. Kita juga bisa menggabungkan sistemasi itu ke dalam Dami ini. Menggunakan Dami ini untuk mencari sistem tersebut. Yaitu yang keempat. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Dami ini? Ya, prinsip nomor satu adalah, sekali lagi ini adalah orang. Jadi, kita harus selalu pada saat kita berlatih. Kita menganggap bahwa kita sedang berlatih dengan orang, bukan dengan kayu. Jadi, kita harus membayangkan bahwa orang yang memukul seperti ini. Oke, kita harus tangkis seperti ini. Kita pakai paksa, makanya. Orang memukul di atas kiri, kita pakai hand sound. Nah, ini kita harus bisa membayangkan dalam pikiran kita. Bahwa di sini ada serangan yang masuk ke dalam. Nah, di sini kita harus bisa menangkis, mengalihkan, ya. Bahkan meng-counter dengan cara kembali, seperti pada saat kita sepaling. Jadi, ini kita harus menganggap sebagai orang. Itu prinsip nomor satu. Prinsip nomor satu adalah, ya, sekali lagi kita harus menyerang Dami ini. Ya, jadi kalau di Dami Cun, kita tahu ada pribasa mengatakan, yang berarti bahwa kejarlah tubuh, jangan kejar tangan. Ya, jadi, don't change hand, just the body, just the center. Jadi, kejar center, kejar body. Ya, jangan kejar tangan. Nah, di sini saya banyak melihat beberapa praktisi di internet. Mereka menggunakan tangannya cepat. Ya, mereka mengukul tangan-tangan ini dengan cepat. Nah, 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 cepat sekali. Ya, tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Sebenarnya poinnya adalah memukul tubuh menyi. Ini yang paling penting. Pada saat kita cepat di tangan saja, ya, itu sama dengan kita cuma menangkis-nangkis orang saja. Ya, itu percumasi di menurut saya. ya kita hanya menangis tapi kita tidak pernah menyerang lawan nah disini kita juga harus tahu bahwa disini yang penting adalah menyerang lawannya ya jadi bukan hanya saya tidak mengatakan bahwa tidak penting untuk menangis tapi saya menekankan bahwa penting untuk kita menyerang tubuh lawannya ya tubuh lawan ini kita serang ya jadi benar kita masukkan energi dalam jadi kita tidak perlu apa ya tidak perlu takut untuk kita memasukkan energi ya ke dalam karena kalau kita ke lawan sepaling kita ya maka sekali lagi saya bilang jangan komplit kamu ngumpul saya ya tapi kalau Dami dia tidak akan protes wali ngumpul nah dengan Dami ini kita bisa memasukkan ngumpulan nah disitu perbedaannya kita berlatih ngendami dengan dengan pemula biasanya pada saat berlatih ngendami ini akan menemui hambatan-hambatan seperti tangan memar semua sakit ya tangan juga tangannya sakit lengannya juga sakit semua memar segitu tapi gak apa-apa terus kita berlatih lama-lama tangan kita juga akan mengeras tulang kita akan mengeras pada saat kita berlatih akan terjadi retakan-retakan kecil dalam tulang kita nah retakan-retakan kecil ini pada saat kita istirahat akan recovery jadi akan menyembuhkan diri pada saat yang menyembuhkan diri tulang retakan ini akan menjadi menutup dan menjadi lebih keras lagi jadi tulang kita akan lebih keras jadi pada saat kita sering berlatih lama-lama tidak akan cedera nah untuk mengantisipasi hal seperti itu kita dapat menggunakan dapat gosok ya setelah kita latihan kita gosok supaya kita tidak cedera terlepas jadi kita harus mengkondisikan seluruh lengan kita ini ya untuk kita dapat memakai dami ini ya jadi harus selalu dikondisikan semakin lama semakin keras nah dami ini dipakai oleh siapa lebih baik apakah hanya ada praktisi untuk kerja yang boleh pakai dami atau apakah semua praktisi belah diri juga dapat menggunakan dami nah jawabannya adalah dami ini atau murid cuang ini digunakan oleh semua praktisi belah diri di jempol jadi mereka menggunakan murid cuang ini untuk berlatih jadi apapun kumpul anda apapun bela diri anda dari tradisional maupun sampai yang modern anda bisa menggunakan murid cuang ini untuk berlatih jadi misalnya contoh misalnya kita dari linchun bisa memakai ini ya dari taiji bisa memakai ini dari patwa bisa memakai ini semua ini bisa diberangkan atau dari kickboxing santa semua bisa memakai ini jadi tidak ada masalah kemudian dami ini bisa dipakai oleh semua praktisi belah diri untuk berlatih intinya ini adalah orang orang yang berlatih kita berlatih dengan manusia ya jadi disini kita berlatih dengan orang juga ya dalam arti orang ini adalah dalam bayangan kita disini ada orang yang berlatih dengan kita nah kalau mungkin ada yang pernah main game nya Tekken Tekken itu disitu ada Mokujin ada kartu karakter namanya Mokujin Mokujin itu apa? Moku itu manusia kayu Jin itu manusia Mokujin adalah manusia kayu ya itu adalah karakter yang dimainkan dan bisa berubah-berubah tekniknya menyesuaikan dengan karakter yang sudah dilawannya artinya apa? artinya Uden Dami ini bisa dipakai oleh siapapun karena dia akan menggambarkan kuku yang akan dipakai jadi misalnya praktisi pakwa melawan Dami maka Dami nya akan menjadi kuku pakwa seperti itu karena dia akan mencaringkan praktis yang menggunakannya